Lampion Hotel Solo Halo teman-teman, kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita saat menginap di Lampion Hotel Solo yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman, nomor 289, Solo, Jawa Tengah Saat tiba di Hotel Lampion Solo ini, sedang hujan ya, kekelihatan di sini Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Bandung ke Solo Menempuh perjalanan kurang lebih 10-11 jam ya, kalau lewat jalur selatan atau jalur pantai selatan Tapi kalau lewat Cipali lebih cepat ya, hanya 6-8 jam Nah ini kita sudah masuk ke tempat parkir di Lampion Hotel Solo Tempat parkirnya lumayan lah ya, cukup lah, tidak terlalu luas, tapi tidak terlalu sempit juga Cukuplah Saatnya check-in dulu Sebelumnya kita sudah melakukan booking hotel atau pemesanan Dan reservasinya kita lakukan melalui trata loka Gituin, Kak Lantai Mana? Ngeliatin 520 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini adalah kamarnya ya teman-teman cukup nyaman dan bersih tadi toiletnya udah kelihatan juga ya bersih dan ini adalah kamar superior double bed jadi kami memesan kamar superior double bed. Terima kasih. 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 Alhamdulillah Sarapannya sudah selesai Kita sudah cukup rinyang Makan di Lampion Hotel ini Di restoran Lampion Hotel Sekarang saatnya check out Saat kita pulang ke Bandung Ini Lantai Empatnya tidak ada ya Sebenarnya kita jalan Lantai Empat Lalu buka Ayo Udah adek Adek Tarif penginapnya adalah Rp339.815 Ini rincian kesanan termasuk jenis kamar Arlo ikut juga Arlo ikut ke Solo ya Sudah bobo Saatnya pulang Kembali ke Bandung Demikianlah sharing dari kami Tentang Lampion Hotel Solo Terima kasih sudah nonton video ini Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya Dari channel youtube Tristan and Buden Terima kasih teman-teman Salam sehat dan bahagia selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye I'll see you on my next video